Terima kasih atas kunjungannya ke channel AndriADJ, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita. Kisah atau husili sila ini, apabila ada yang tidak berkenan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silakan menyimak video selanjutnya. Dilansir dari Merdeka.com kisah wisata pantai Watu Ulo yang terletak di kecamatan Ambulu Jember. Tempat ini memang sangatlah melegenda, khususnya mereka yang berada di Jawa Timur, khususnya sekitar kota Jember. Keindahan tempat ini sudah buan rahasia lagi, mengingat memang banyaknya pengunjung yang datang menikmati keindahan Watu Ulo. Yang menjadi daya tarik pada tempat ini adalah cerita asal-usul Watu Ulo yang memang sangat menjadi misteri sendiri. Banyak hal yang terkadang sulit dinalar. Akan tetapi saat Timmerdeka.com datang ke sana dan bertemu dengan Juru Kunci Watu Ulo, 7 per 9, semua menjadi semakin menarik. Tidak sedikit cerita-cerita mistik yang ada di sekitar pantai Watu Ulo. Penjaga atau Juru Kunci Watu Ulo ini bernama Ansori 38, yang memang mengaku sudah menjadi bagian dari pantai ini sejak kecil. Menurut penuturan Ansori, banyak hal goib yang terjadi di Watu Ulo ini. Salah satu yang mencengangkan adalah ketika dia bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyiroro Kidul. Tak hanya itu, Ansori pun ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak semua orang punya. Dia mampu melihat dunia gaib dan masuk ke alam mereka. Lantas seperti apa kisah mengejutkan Ansori yang mengaku pernah bertemu dengan penguasa Pantai Selatan. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ansori bisa dikatakan memiliki indra ke-6 yang sangat tajam. Pria yang memang asli penduduk Ambulu tersebut mengungkapkan bahwa pernah berjumpa dengan Nyiroro Kidul. Hal tersebut dijelaskan bahwa kala itu dia tengah melakukan tirakat dan puasa selama 41 hari. Di hari ke-41, Ansori tiba-tiba dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita cantik jelita. Seluruh pakaiannya berwarna hijau lengkap dengan senyumnya yang menawan. Entah apa yang dilakukan Ansori, mereka hanya berdiam diri saling memandang. Apa yang dilakukan Nyiroro Kidul di hadapannya, Ansori hanya tersenyum dan tak ingin membeberkan lebih banyak. Kesaksian batu bergoyang, tak hanya mengaku sebagai saksi keberadaan Nyiroro Kidul, Ansori mengungkapkan bahwa batu yang menjulur ke bibir Pantai dengan sebutan Watu Ulo itu sebenarnya tidaklah berdiam diri. Penuturan Ansori, jika seseorang memiliki indera yang tajam maka akan melihat bagaimana Watu Ulo itu bergerak, bahkan bergoyang-goyang layaknya ular yang tengah berjalan. Akan tetapi hal tersebut hanya terjadi di hari-hari tertentu. Keberadaan harta melimpah, Ansori lagi-lagi memberikan penuturan yang memang sulit dipercaya. Namun dengan kekuatan supranatural serta ketulusan hatinya, Ansori mengungkapkan bahwa di dalam batu besar Watu Ulo terdapat banyak sekali perhiasan mewah, seperti intan, berlian, mutiara, dan lain sebagainya. Itu semua miliki Ratu Pantai Selatan yang memang sengaja ditaruh di bawah batu, ujar Ansori. Namun tidak ada satupun orang yang berani mengambil perhiasan atau harta tersebut karena memang tidak pernah diizinkan olehnya. Ansori mengonfirmasi bagaimana dia mampu bercerita panjang lebar mengenai seluk-beluk Watu Ulo dan Nyiroro Kidul yang fenomenal, dia menjawab dengan enteng. Ini adalah modal dan keistimewaan saya dibandingkan kebanyakan orang, ujar Ansori seraya menunjukkan kerutan dahinya yang membentuk lafat Allah. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah lambang bahwa dirinya memang makhluk Allah yang sangat bersyukur mendapat karunia kerutan seperti itu. Banyak yang tidak menyadari adanya kerutan bertuliskan Allah tersebut, namun jika diperhatikan, memang benar adanya. Itu juga yang membuat Ansori selalu ingin dekat dengan Yang Maha Kuasa dan yakin bahwa Allah telah memberinya kelebihan yang tidak dimiliki sembarang orang. Salah satunya adalah melihat hal gaib di sekitarnya. Saat kecil, Ansori mengaku pernah beberapa kali mengalami mati suri, alias bangkit dari kematian. Yang terakhir adalah saat dia melakukan tirakat atau sebuah ritual di sekitar pantai dan dia tiba-tiba tak sadarkan diri. Seingatnya, dia telah diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk melihat surga dan neraka terlebih dahulu. Usai itu, dia dikembalikan ke dunia dan bersatu lagi dengan tubuhnya. Jika orang memiliki kemampuan supranatural, di sini adalah gerbang besar dan megah menuju kerajaan milik Nyiroro Kidul, ujar Ansori seraya menunjuk ke arah warung usang tak berpenghuni di tepian pantai. Sementara di sebelahnya adalah pasar yang terletak di sekitar kerajaan pantai selatan dengan banyak orang berlalu-lalang. Namun sekali lagi dia mengungkapkan bahwa tidak sembarang orang mampu melihat itu. Terlepas dari itu semua, Ansori mengungkapkan bahwa semuanya terjadi karena kehendak yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Siapapun orangnya, saat manusia berkehendak, sebaiknya selalu meminta perlindungan pada Allah, bukan yang lain. Karena Ridho Allah adalah yang paling berkuasa di atas bumi ini, ujar Ansori mengakhiri penelusuran ke Ruang Misterius Pantai Watu Ulo. Watu Ulo adalah nama salah satu pantai yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Selama ini Watu Ulo telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari daerah Jember maupun di luar Jember. Selain karena keindahan pantai serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, ada satu ciri khas lagi yang membuat Pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa. Hal itu tak lain adalah susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Tak diragukan lagi, susunan batu yang memanjang dan menyerupai ular itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal khas dengan sebutan Watu Ulo. Jika Anda pernah berkunjung ke sana, Anda akan melihat sendiri bahwa batu tersebut tak dijuluki Watu Ulo atau Batu Ular tanpa sebab. Selain bentuknya yang memanjang menyerupai ular, struktur batu tersebut juga mirip dengan sisik ular. Keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Salah satunya adalah yang dituturkan langsung oleh Ansori. Penjaga Pantai Watu Ulo keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Salah satunya adalah yang dituturkan langsung oleh Ansori. Konon, dipercaya bahwa wilayah Pantai Selatan tersebut dihuni oleh Nogorojo yang berwujud ular raksasa. Nogorojo yang menguasai wilayah pantai ini memakan semua hewan yang ada di dalamnya, hingga masyarakat tidak bisa mendapatkan makanan dari tepat tersebut. Lantas, tersebutlah dua orang pemuda bernama Raden Said dan Raden Mursodo yang bersaudara. Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Nini dan Aki Sambi, pasangan yang sudah berusia cukup tua. Raden Said dalam cerita ini dipercaya sama dengan Raden Said yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogorojo tinggal. Karena semua hewan di sana telah dimakan oleh sang ular raksasa, maka kedua pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun. Hingga akhirnya, kail Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang disebut ikan mina. Ikan mina itu ternyata bisa berbicara. Dia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan. Sebagai gantinya, ikan mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa berubah menjadi emas untuk Raden Mursodo. Raden Mursodo menyetujuinya dan melepas ikan mina itu kembali ke laut. Namun tak berapa lama kemudian, ternyata muncullah Nogorojo dan langsung memakan ikan mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Mursodo. Gram? Raden Mursodo segera melawan sang ular raksasa dan membelah tubuhnya menjadi tiga bagian. Inilah yang menjadi asal-muasal terbentuknya Watu Ulo di Pantai Jember. Saking besarnya, tiga bagian ular raksasa itu terpencar. Bagian badannya berada di Pantai Watu Ulo Jember, bagian kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi, dan bagian ekornya berada di Pacitan. Potongan tubuh Nogorojo itulah yang kemudian hingga saat ini dipercaya menetap di Pantai Watu Ulo dan menjelma menjadi batu-batuan yang menjorok ke laut. Meski mitos ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, namun ada fakta-fakta unik yang membuat masyarakat percaya dengan mitos tersebut. Salah satunya adalah bahwa panjang batu yang seperti ular tersebut diketahui sangat panjang dan besar. Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut yang berada di atas pasir dan di bawah air adalah sekitar 500 meter. Namun besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir masih belum diketahui hingga kini. Bahkan diakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma. Versi lain dari mitos Watu Ulo adalah bahwa batu panjang tersebut merupakan perwujudan naga yang sedang tertidur dan bersemedi. Naga tersebut diutus oleh Ajisaka untuk bersemedi, dan nantinya dipercaya bahwa naga itu akan terbangun dan menjadi manusia. Versi ini ada dalam buku mitos dalam tradisi lisan Indonesia, karya Dr. Sukatman MPD. Apapun versinya, mitos dan legenda yang beredar tentang fenomena unik alam seperti Watu Ulo tentunya sangat menarik untuk digali. Legenda semacam ini juga menjadi kekayaan tersendiri bagi kebudayaan dan folklore masyarakat Indonesia. Jika ingin membuktikan semirip apa batu memanjang tersebut dengan tubuh ular, datanglah ke pantai Watu Ulo di Jember, Jawa Timur. Terima kasih atas kunjungannya terlepas dari kisah mitos atau fakta. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini. Terima kasih atas kunjungi video berikutnya.